olah gengs welcome back to kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala ala suka-suka suka-suka saya oke selamat selamat apa ya selamat hari ngopi kita akan bikin kopi apa bingung nih oke kita lihat suhunya saya turunin dulu ya Hai silin dulu apinya Hai karena udah ada teko ala ala Hai saya kecilin dulu Oh ya ada Aeropress Hai Aeropress KW tentunya udah hilang mark ininya marknya 1234 udah hilang Aeropress hai lalu ada hai fellow Hai bawaannya Aeropress dan paper filter tapi kali ini saya nggak akan menggunakan dua alat ini saya akan menggunakan Aeropress the fellow tes lalu kopinya bajawa dari workhouse kita kita akan cek kayak apa rasanya si bajawa dari workhouse ini lalu metodenya adalah saya akan menggunakan metode ala ala championship Aeropress 2018 ya kalau nggak salah karena selama ini kan saya selalu menggunakan metode saya sendiri kopi yang menurut saya enak nah kali ini adalah menurut dunia per championan enak jadi saya akan menggunakan kopinya bajawa karena saya nggak mampu beli kopi yang mahal itu yang harganya 200 panama geisha ya yang juta-jutaan harganya yang memang digunakan untuk si dunia perlombaan kopi-kopi ala-ala mereka berikutnya nah kali ini saya akan menggunakan Hai Bajawa plus dari Langah Village Hai Gulawea Hai dengan notusnya flowery kramel coklat and full body Hai ditanam di atas Hai seribu lima ratus lepantul di atas laut saya beli dari workhouse roastingannya roasternya workhouse lalu saya akan menggunakan 35 gram 35 gram kopi ini lalu digiring kors dan airnya nanti saya akan bikin 200 gram lalu suhunya biasa kan saya menggunakan suhu yang 94 94 sampai 90 sampai 94 kali ini saya akan menggunakan suhu 85 derajat celcius Hai ini udah 90 nanti saya turunin ya Hai saya turunin di Hai biar nggak terlalu panas kita turunin dikit Hai apinya Hai nah oke Hai suhu 85 derajat celcius gilingan kors nanti kita akan coba rasanya kayak gimana ya Nah tapi kalau di dunia lomba-lombaan itu yang memang enggak penting banget sih menurut saya menggunakan paper filter dari beberapa produsen di dunia ada kalita dan lain-lainnya saya enggak akan menggunakan itu saya akan menggunakan kalau aja Hai kayak gimana rasanya ya Hai hari kita bikin 30 gram 35 gram kopi saya akan giling kasar Hai 35 gram di dalam kopi kita buka dulu ya si kopinya hai 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 roasting-annya si WordCast ini kita lihat sangat mengkilat sangat mengkilat sekali nampak menyenangkan ya 35 gram 35 gram kopi lalu gilingannya saya akan setting kasar gilingannya saya akan setting di kalau ini VEMA N600 ya saya akan setting di angka 6 angka 6 ya kalau angka 6.5 kalau di brandnya mahtonig ya itu dia rangenya ke 0 sampai 10 dia di set di angka 8 jadi saya akan set di angka 6.5 aja jadi kita lihat kayak gimana 6.5 itu kita lihat dulu ya 6.5 cukup kasar kasar banget kalau di brand yang kopi gilingan kopi harga 40 jutaan itu gilingannya homogen jadi kalau ini namanya juga gilingan murah ya jadi segitulah hasilnya metodenya kita akan menggunakan metode di atas di sini ya lalu nggak tuang kopinya bapak-bapak semoga nggak tumpah saya banyak banget ya si kopinya sadis 35 gram kalau saya tapi kalau di mereka tuh timbangannya di atas timbangannya di kopi 34 something gram saya buletin aja 35 gram ya saya matiin dulu si apinya kita setting suhu di 85 derajat celcius tunggu sebentar 85 derajat celcius oke suhu udah mencapai 85 lebih dikit kita akan berproses teman-teman let's mari kita bikin panas gak oh nggak panas kita bikin milimeter dulu mililiter dulu oke pertama kita tuang 100 ml air dulu lalu diaduk diaduknya masih hati-hati katanya ya ini kok orang-orang yang bikin kopi serius banget lalu diamkan sejenak habis itu saya kasih lagi 100 sisanya ya udah ya woi pas 200 mari kita berproses lagi berikutnya penasaran nih rasanya kayak apa ya saya menggunakan aeropress jadi mari kita berprosesnya menggunakan aeropress kita press yuk press yuk bersama-sama ya kayak apa sih rasanya copy di bro 85 derajat ya sampai habis aja lebih gelap dari kalian bro cuma 12-16 gram mari kita cicipin yuk aromanya enak saya cobain segini dulu ya kayak gimana rasanya wah enak enak banget delicious jadi ini metode menggunakan 35 gram kopi lalu si air 85 derajat celcius dan total jumlah airnya 200 ml itu menciptakan rasa enak juga ya enak ini jadi buat kalian yang gak suka kopi cewek-cewek dengan metode 35 gram ini enak banget rasanya lembut tapi tetap pahitnya enak jadi buat kalian yang mau mencoba metode aeropress di suhu 85 derajat celcius kopi 35 gram dan jumlah air 200 ml itu sangat recommended banget so far saya menggunakan kopinya single origin dari roaster workas dan kopinya dari langa village blow ya bajawalus ini notenya hasilnya menurut saya enak banget ini baru kali ini saya mencicipi kopi yang rasanya berbeda dari yang biasa saya seduh biasanya kan saya di seduh di angka 16 sampai 25 kadang dan airnya selalu saya di atas 90 derajat celcius tapi ini dengan 89 derajat celcius ternyata bisa terlihat rasa yang enak banget kalian wajib mencobanya dirumah dengan aeropress yang kalian punya mau aeropress KW atau bukan saya gak tahu kalau menggunakan pepper filter nih ketumpukan kopi sayang banget saya gak tahu kalau pakai paper filter kayak gimana rasanya tapi yang jelas menggunakan fellow sangat recommended banget untuk dicoba di rumah gimana percobaannya berhasil selamat mencoba di rumah sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ya bersama saya di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao eh kita ngopi sekali lagi ya abis ini kita akan ditemenin sama roti panggang keju warnanya aduh enak banget oh iya gimana kalau metode ini saya terapin ke wine saya masih punya satu stok stok wine kopi dari pengalengan kalau gak salah pengalengan ya nanti kita cek di gudang ceri gudang saya akan cek di stok kopi di rumah ada wine apa saya akan menggunakan metode ini dengan kopi wine hasilnya enak banget aromanya keluar rasanya keluar notesnya keluar delicious dan di lidah enak sampai ketemu ciao teman-teman datang anda ikan eu Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.